Hai Oke Halo teman-teman semuanya kembali gue setelah di video ini gue pengen ngebahas buildnya ya ya partinya ya cara mainnya ya pokoknya bakal aku bahas lengkap di video kali ininya jadi ada bakalan ada timestamp ya untuk mempermudah kalian ya tapi yang sepasti sebelum aku lanjut videonya bagi kalian yang belum selalu berdi-subscribe berburu 62% dari kalian nonton video ini enggak nge-subscribe guys dan like juga video ini jika video ini merasa membantu kalian ya itu sangat ngebantu aku banget untuk perkembangan channel aku ini ya biar aku makin semangat lagi untuk upload video jika kalian sudah melakukan hal-hal tersebut terima kasih semuanya kita lanjut ke videonya Oke si ya ini seperti yang kuda pasti video sebelumnya ya kalau misalkan belum nonton video sebelumnya ya buat apa enggak nge-pul gacayai ya itu aku udah bahas di sana itu berolahnya itu adalah sub DPS ya ya ibaratnya off-field DPS ya kalau misalkan penasaran sama videonya kan bisa tonton aja di videonya di dekomendasi di sini ya jadi ini bukan main DPS sayang sekali ya Himiko nggak bisa jadi main DPS ya jadi langsung aja kita bahas minimal start yang harus kalian cari untuk si ya Himiko ini ya yang pertama kali attack yang harus kalian cari sidaknya untuk web-web pembintang 4 ya untuk web-web pembintang 4 ya kalau misalnya web-web baru nanti ya dan lain-lainnya ya misalnya misalkan pake witsit dan web-web baru yang gratisan itu amperi v5 yang dapat kami bisa pakai weapon itu coba cari attacknya sidaknya sampai 1800 ya untuk web pembintang 4 untuk web pembintang 5 misalkan pakai Kagura Verity atau misalnya kalian maksa juga pakai losfire atau skateboard of class ya kan bisa cari attacknya sidaknya sampai 2000 minimalnya ya kalau misalkan bikin sampai 200-200 itu enggak apa-apa masih masih oke untuk entah masri untuk si ya entah masri ini enggak ada minimal sih buat Iya enggak ya entah masri itu enggak wajib tapi kalau ada entah masri dia ya itu jadi bagus ya tambah bagus lagi sih ya tapi dia enggak wajib ya misalnya ya pengen entah masri mungkin 50 ya kayak aku ini pakai 50 tapi kalau kalau misalkan pakai witsit ya entah masri kayaknya enggak usah gede-gede banget lah salahkan ada pasif yang nambahin entah masri ya dari visit ya Oke selanjutnya kita bakalan bahas minimal critical rate untuk si ya yang harus kalian cari ya karena dia inilah sub DPS ya minimal critical rate yang harus kalian cari adalah 50% ya sangat-sangat kurekomendasikan banget sebenarnya kalian cari sidaknya sampai 60% ya dan untuk critical damage ya nih harusnya kalian karena bapak-bapak misalnya kita pakai witsit gitu ya pakai Kagura Verity ya atau bahkan ya pokoknya sprayer ya itu wapennya sama dan makrit ya itu coba cari atk critical damage coba sampai sampai 180% ya oke weapon kita bahas weapon buat siya dulu ya yang weapon itu yang paling terbaik buat siya yang pasti adalah Kagura Verity ya Nah bagaimana untuk wapen-wapen bintang 5 yang lain menurutku sih si lo sprayer sama Skyward Plus itu lebih baik kalian pakein the widget ya apalagi kalau misalnya the widget kalian itu sampai refine-nya ini menurutku kalian lebih worth pakai widget karena si ya ini bukan tipikal karakter yang sebagai kalian main DPS gitu ya contohnya kita contohin aja ini wikah lo sprayer ya di lo sprayer itu ini agak jelek sih sebenernya buat si ya jadi kalau misalnya kalian pengen pakai lo sprayer itu si ya kalian harus ada on field terus-terusan ya buat ngetrigger keempat stak ini biar dapat 40% elemental di sebuah sendok ini untuk live element dua ya dikasih on field terus-terusan ya nasi ya tipikal karakter ya ini kita cuma ngemainin dia itu sebagai mental skill mental skill ya mental skill sampai tiga kali terus central bus dah gitu-gitu aja kita repeat-repeat aja terus kita nggak main normal taknya kita nggak main coroteknya kita cuma main mental skill mental busnya aja jadi ini alasan kenapa lo sprayer tuh agak kurang jadi masih masih bagusan pasifnya Widget ya memang kembali CTK lebih kecil ya tapi pasifnya itu ya bisa nambahin 120 persen attack bisa nambahin mental dimensi pun sampai bersepuluh enam persen bisa nambahin ental mestri kan sampai 480 jadi ini bagus buat ya ini untuk requirement lima ya tapi kalau misalnya Rifan satu ya masih bagus ini 60 persen attack 48 persen mental dimensi dan 240 menentang masri masih worth it ketimbang idlos prier ini Rosperavan 2 cuman nambah 40 persen mental kalau dimensi bonus kalau seandainya kalian Widget ya tapi memang gacha sini pasifnya tapi masih bagus ini 48 persen ya masih bagus irwan satu ketimbangkan pakai lo sprayer ya soalnya kalau misalnya kalau sprayer kalian harus nunggu dulu siayanya biar 4 stak ya biar maksimal potensinya dan ditambah lagi mental skillnya siya itu enggak snapshot ya jadi dia itu dinamik ya dinamik tipe dinamik jadi dia nggak bakalan ke stay ya misalnya saatnya kalau saatnya itu berubah ya udah ya di misalnya bakal berubah gitu loh ya kira-kira begitu yang salah peminta lima lebih baik mana ke misalnya kan nggak punya kaloriferity ya kalian pengen pakein lo sprayer atau Skyward kelas lebih baik kan pakai los Widget aja ya Nah kalau misalnya kalian nggak punya Widget ya kalian bisa pakein yang weapon baru Orson I itu ya itu Orson I itu weapon yang terbaik menurutku yang kedua ya untuk W4 itu sampai Rifan 5 dapatkan dapat gratis itu kalian bisa pakai itu senyata ya dan yang lain kalau menurutku sih udah pakel pakai Orson I aja ya ketimbang kalian maksain pakai bisa fio perception atau pakai sekrifisial fragment atau Doto Kotel sebabkan tempat-tempat dan pakai weapon BP soapro ya berkaitu kurang ya kalian memiliki pakai weapon yang gratis anto aja yang Orson I itu ya yang paling baik menurutku itu adalah Widget untuk weapon bintang 4 ya untuk artifact set buat siya yang terbaik menurutku saat ini iya belum ada sih yang the best set buat siahe jadi eh ibaratnya kayak mirip-mirip kaya syaulah peningan yang kalau misalkan pengen menentral burst gitu ya kalau pengen kemen konsisten demikian berserahkan bisa pakai empat emblem kalau misalnya sekarang ini sih yang paling baik kalau menurutku sih adalah dua ternyata Fiori sama dua si minawa ya atau dua ternyata Fiori sama dua gladi ya kalau misalkan pengen members demikian bersedia akan bisa pakai empat emblem ya Nah katanya ntar kedepannya ada artefak baru tapi aku enggak tahu ini bener atau enggak kalau misalnya memang bener ntar kita bahas di video pas artefak udah rilis ya kalau aku enggak tahu nih katanya banyak yang nyarin aku tuh artefak baru bagus buat ya ya enggak tahu juga jadi gitu ya kalau misalnya bener kita ntar kita tes lah ya buat siya bagus atau enggak ya tapi untuk hari ini akan bisa kalau main-main bersih ya kalau members bisa pakai tempat emblem kalau misalkan pengen main enggak terlalu fokus ke bersihkan main bm-central skillnya gitu ya kalian bisa pakai 2-3 atau 2-7 atau kalian members main 2-3-2 semenawa versi budget lagi itu ya versi yang lebih murahnya nggak bisa pakai 2-3-2-2-3-2 gladiator aja ya Nah untuk main setnya disini apa sih attack% jangan entor mestri disini ya karena masih worth it the attack% disini kalau misalkan entor mestri dapatnya dari mana dapatnya cari dari subset aja entor mestinya ya jadi itu bonus aja entor mestri itu jangan sebagai main saat kalian untuk gobert elektro demis bonus mensatnya ya yang pasti untuk secret itu critical rate atau critical damage ya Nah kalau oke untuk subset priority ya critical rate critical damage attack% energy recharge dan mtom merceri ya itu subset yang bisa kalian cari untuk si yaimiko ini ya bahas konsolasi nya si yaimiko kalau misalkan pengen cari incar konsolasi ya coba cari sampai kons dua-konsulanya nih ini menurutku nih bagus buat ya kalian bisa nambahin damage-nya sampai level 4 ya sesakuranya ini dan dia bakalan ningkatin range-nya itu sebesar 60% dan menurutku ini bagus buat c2 nya dia kalau misalnya kalau misalkan pengen ngincar konsolasi nya sih ya iya untuk konstatunya itu dia bakal ngasih energi kalian bakal memulihkan lapan energi pas kalian mengaktifkan Thunderbolt yaitu bakalan memulihkan lapan energi jadi kalau misal ada tinggal Thunderbolt ini berarti 8 dikali 3 jadinya ya jadi 24 energi bahkan dipulihkan untuk si yaimiko ini Oke kita selesai kita bakalan bahas talent yang harus kalian naikkan buat si ya ya buat dia itu perluti mental skill sama entar bersaja ya normal tech bagaimana normal tech mentok 6 saja sudah cukup ya kalau misalkan yang pengen naikin mungkin pengen spain gitu ya di normal tech kalau misalkan pengen hemat lagi boleh kalian bikin aja di level 1 juga enggak masalah karena kita cuma fokus ke mental skill sama entar bersihnya paling diutamain kalau bisa adalah elemental skill lubang Kenapa kamu naikin entar bersih dulu Bang karena aku buat showcase karena kalian pada demen kan ngeliatin dpsdm segede ya karena dia bisa paling gede itu dia itu adalah entar bersihnya dia aku demi buat showcase aku udah ikan dbm terbersih dulu oke kira-kira begitu untuk naikin telannya siaya kita bakalan bahas kitnya siaya ya normal technya eh nggak ada yang spesial ya di nomor bakal ngasih lain tiga tahap serangan ya dan serangan ini single target enggak terlalu gede multiplayer dan animasi agak terlalu lama gitu ya dan cara tekan pun juga demesnya juga enggak terlalu gede multiplayer nya dan sertai ketu selama juga kalau aku bilang ini sertai animasi sertai yang terlama sih buat karakter katalis ya jadi siya Miko tuh ini alasannya kenapa dia jelek jadi main dps ya kayak kita ini ini skip aja ya karena nggak ada yang spesial dari sini ya dia bakal ngasih tiga serangan gitu kita bahas dari mtl skillnya siaya aku bakalan bahas simpel saja biar kalian ngerti ya karena ini kalau misalnya penjelasan dari mihoyo kan panjang nih ya kan ribet ya kalau aku jelasin panjang-panjang jadi ribet kalian ya pada dasarnya siya Miko itu ada nama ental skill itu kan kayak turet gitu ya jadi kalau misalnya kalian nge-spawn satu ental skill ya itu bakal ngasih satu kayak asya sakura itu ya terus aku ratu sistemnya kayak turet ya dia bakal nembak otomatis gitu ke musuh dia bakal ngarah ke musuh gitu dan dia bakalan nembak random kalau seandainya musuhnya rame gitu ya misalnya lebih dari dua gitu kan ya mesin atau lebih dari satu maksudnya gitu itu bakal nembak random ya mah jadi dia nggak bakal ada sistem locking target gitu dia bakal random di misalnya tembakan pertama di musuh pertama gitu kan terus tembakan kedua di musuh kedua terus tembakan ketiganya di balik lagi ke musuh musuh pertama setelah makan keempatnya balik lagi ke musuh pertama gitu ya dia enggak dia memang bener-bener random sistem tembakannya ini kalau ku perhatikan dan disini ada demisya sakura level satu demisya sakura level 2 dan demisya sakura level 3 dan demisya sakura seasal level 4 ya maksudnya apa ya di sini maksudnya di sini adalah level dari seosakuranya itu ya pokoknya dari seosakura itu dia bakalan ada levelnya juga jadi cara ningkatin level itu adalah cara kalian harus menghubungkan dengan ya seosakura ini ke seosakura yang lain ya kalau misalkan menghubungin dua seosakura itu bakalan menjadi level 2 seosakuranya kalau misalkan lab hubungin ke tiga-tiga seosakura yang kalian spawn itu itu bakal menjadi level 3 ya seosakuranya nah Bang bagaimana untuk seosakura level 4 Bang sekali nih buat kalian misalnya ya ya kalian enggak c2 ya ini enggak bisa ya kalian dapatkan untuk seosakura level 4 ini khusus seosakura level 4 ini ada khusus untuk yang kalian buat kalian yang punya c2 nya dia ya jadi gini nih ya kalau misalnya kalian mtl skill ya itu bakal nge-semon seosakuranya ya ini untuk level satunya seperti ini bentuknya ya kalau misalkan nge-semon lagi ya dia bakalan berbeda lagi bentuknya ini untuk level 2 nya ya kalau misalnya saatnya kalian semon lagi ya nah dia bakalan kayak gini itu ini seosakuranya oke hilang seosakura ini level 3 ya ketiga-ketiga level 3 nah oke ini tips buat kalian buat main si Yahya jadi jangan sampai ngasal ini kok malah nge-spawn like salam elektro jadi gini jadi kalian jangan sampai ngasal letak mental skill ini jangan ngasal pokoknya gitu loh jangan kayak mainin bikin dia dimensial gitu loh jadi kalian kayak jangan kayak gini loh pokoknya ya jadi kalau misalnya yang kayak gini sana kalian buat kayak gini yang seosakuranya itu yang level 3 cuman yang tengahnya aja guys yang ini level 2 ya ini level 2 karena dia cuman terkoneksi cuman satu gitu loh ya di sini juga ke satu yang koneksi dua-duanya ya di sini di tengah jika itu cara biar ketiga-tiganya itu biar di misalnya love sama-sama level 3 gitu ya ya kalian tuh mtau skill itu membentuk segitiga gini ya atau kayak gini pun juga bisa lah yang penting yang penting jangan kayak ngasak kayak lurus gitu loh straight aja lurus straight gitu pokoknya kalian membelok kayak gini Oh ya yang paling enak sih membuat segitiga kayak gini ya bersegitiga yang paling enak itu adalah cara sistem mental skillnya si ya ini ya ya itu aja sih yang siya ya mental skillnya bikin kalian mungkin kalian pusing ya dan ini yaitu kira-kira begitu sistemnya mental skillnya siya untuk antara bersih ya ya jadi antara bersih ada dua demis ya jadi nama ada namanya demis skill dan ada nama demis tenko Thunderbolt ya jadi untuk demis skill ini ini adalah damage pertama kali pas kalian pencet antara bersih ada misal pertama kali listriknya itu ember bersih dan yang dikaitan kotor Thunderbolt ini ya itu kalau misalnya kalian menggunakan shesho sakura ya shesho sakura kalian tuh bakal dihancurkan dan digantikan dengan demis Thunderbolt yang 534 persen ini multiplayernya jadi kalau misalnya seandainya kalian nge-spawn satu shesho sakura ya berarti Thunderboltnya cuman satu jadi kalau misalnya seandainya kalian nge-spawn dua tanda shesho sakura ya berarti Thunderboltnya bakal menjadi dua ya nanti harus diperhatikan sebelum kalentar bersih itu kalau bisa kalian hakspon dulu shesho sakuranya sih ya ini sampai tiga biji ya karena setelah kalian udah nge-spawn tiga itu baru pakai antara bersamaan jadi kalau misalnya itu totalnya ini jadi entang skill pertama ini persen-persen terus disini 534 dikali tiga konsumennya tuh 90 ya dan ya itu aja sih nggak ada yang susah sebenarnya ya ini mtd ini nggak susah banget ya nggak ribet deh cuman agak gameplaynya aja ya nggak kompleks gitu ya jadi pasif pertama isinya kalau misalkan udah ngebuka ini ya itu kalau setiap kalian pakai entar bersih ya kalau misalnya dia bakal dikankah pas entar bersih dia bakalan ngehancurin shesho sakura kalian yang sesuai sakura terlalu otomatis dia bakalan hilang ya kan bakalan nggak ada lagi gitu loh itu bakal ngereset dan ental skill kalian ya kalau misalnya satu ya udah berarti udah ngereset satu gitu loh misalnya tiga-tiganya konsumsi tiga-tiganya ya udah udah berarti dia bakalan mereset tiga-tiga cek cooldown dari ental skillnya kalian ya tiga setelah sekedar kalian kira-kira begitu guys jadi pasif ya ini bakal ningkatin di mesiasa sakuranya kalian ya sebesar udah 50,15% dari total entor mestri kalian 0,15% ini enggak terlalu gede ya makanya jangan sampai kalian bikin mindset eon kalian tuh sampai entor mestri ya ini 0,5% enggak terlalu gede entor mestri itu dari subset saja udah cukup ya saya disini pasif uniknya sih ya ya di sini bakal memberikan 25% peluang untuk mendapatkan satu material tambahan talenta acak sewilayah saat kraft gitu ya jadi gini ya misalnya sih ya kalau kalian ngecraft yang buku talent ya kalau misalkan misalnya ngecraft buku talent yang ada di Inazuma ya kalian ngecraft buku light ya itu kok bakal ada kemungkinan dia bakalan ngepayback atau balikin kembali resource kalian yang bukunya itu itu bakal di random ya misalkan yang light gitu ya ada kemungkinan kalian bakalan dapat 25% ada bakalan dapat buku Transience atau buku Legends atau buku lightnya itu sendiri lagi ya jadi kira-kira begitu dia bakal secara acak secara random ya oke selera kok pengen ngebahas the best party buat si ya ya the best party menurutku ya buat si ya itu adalah dibarengin sama Radian Shogun ya jadi Radian Shogun ya Miko Shingu dan Bennett Shingu nya bisa alternatif kalian gantiin nih kayak si siangling gitu misalnya itu bisa juga kalian pakein kalau misalkan nggak punya si Radian Shogun ya kalian bisa pasangin aja ke ya Miko national timkom gitu ya jadi si ya Miko official terus Bennett dan si Shingu ya ya palingan timkom nasionalnya seperti itu ya itu adalah parti versi budgetnya kalau misalkan nggak punya Radian Shogun tapi kalau misalkan punya Radian Shogun itu pasar barengin sama Radian Shogun ya karena si ya ini bagus buat dibarengin nama Radian Shogun pokoknya paling bagus itu yang berkuih Radian Shogun ya Miko Shingu dan Bennett atau si Radian Shogun ya Miko Shingu dan Bennett ya kalau misalnya kalian pengen barengin si ya Miko bareng misalnya kayak Yula itu bisa aja ya atau mau barengin nama Xiao gitu itu bisa aja karena si ya Miko nya adalah tipikal karakter dengan sub DPS ya dia of field damage dealer ya pokoknya jalan jangan dibarengin sama karakter Pairo dan karakter timkom freeze kalian aja ya itu jangan dibarengin sama timkom freeze kalian kayaknya ngebahas cara main ya Miko tuh gimana ya Seperti yang gua bilang tadi kalau mainnya Miko itu ya manfaatkan nentang semuanya skillnya ini ya shishosakura ini sampai level 3 jangan kalian kayak gini ya jangan ngasal kayak gini pokoknya itu aja intinya manfaatin level shishosakura ini sampai level 3 ya itu memaksimalkan di misalnya sih ya Miko ya jadi kira-kira seperti ini nih gameplaynya rental skill ntar skill ntar skill ntar skill ntar skill kayak gini ya kan tinggal diem aja sebenernya tinggal tinggal AFK aja tapi jangan AFK juga lah kan sius ke DPS kalian misalkan DPS kalian si Radian Shogun gitu ya atau si misalnya si Yula gitu ya kalian sius aja ke DPS kalian kalau misalnya eh itunya udah hilang kalian sius lagi ke Yae ya pakai lagi itunya oh kayak gini pokoknya ulang-ulangin aja sampai misalnya M3 burstnya ada ya kalian pakai M3 burstnya ini kalau misalnya aku bakal kasih lihat combo basicnya dari kalau misalnya kalian ada M3 burstnya si Yae ya Oke jadi pastikan dulu kalian tiga ya ya kayak gini baru kalian enter burst kalian gini lagi karena itu udah kereset cooldownnya jadi setelah kalian enter burst yaitu bukuan mental skill kalian tuh kereset jadi setelah enter burst spawn lagi shishosakuranya ya membentuk segitiga kayak gini terus kalian switch baru kalian switch lagi ke DPS kalian ya kira-kira begitu untuk gameplaynya si Yaemiko ya cara mainnya itu sebenernya ya mainnya Miko tuh kenceng ya guys jadi jangan lambat usahain karena itu bakal ngebuang-buang waktu sebenernya jadi kalau usahain kalian latih aja kalian latihan aja untuk nge-spawn si shishosakuranya ini dengan tepat gitu ya jadi kayak gini ya jadi kayak gitu biar cepet gitu pokoknya jangan lambat setelah intinya ya kalian latihan aja terus-terusan dan kalau seiringnya berjalanan kalian latihan ya makan terbiasa lantar disperlis flor dobas ngelawan si PMA perpetual mechanical array yang yang darahnya tebel banget ya ya langsung aja kita coba ya ini urban Bennett jadi kita coba dulu gain staknya si Renshobun jadi kita switch ke Yaemiko pasti kan kalian mau bulet ya kalau misal kayak gitu ngebuat ngebuat si Yaemiko ini karena itu buat ini ya biar staknya dapat gitu jadi level 3 ininya nantau skill itu jadi level 3 Shishosakuranya itu ya kalau misalnya udah ada energi lagi kita switch lagi sekarang harus cepet pokoknya rotasi itu harus cepet memang gameplaynya ribet tapi ini partnya bagus sih kalau gue bilangin oke tuh kalian kayak ulang-ulangin terus kayak gitu prosesnya berulang-ulang terus oke ini PMA nya ini belum waktunya dia ini ya kayak gini udah 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 keburu kayak gini kita paksa deh jadinya tuh soalnya itu udah batas Pase ini nya Pase dia bakal berubah di gedar oke kalau energinya nggak ada kan tinggal kayak gitu aja kalian buletin aja kayak gitu kita coba berserahin aja hei kita coba cari berserahin aja hei kita coba cari berserahin oke nggak ada berserahin aja udah kita gak saja oke terkir kita bakalan coba showcase si Yaemiko ini ya yang pasti kita bakalan coba showcase di perpetual mechanical array dengan weapon yang pasti widget ya weapon yang terbaik buat showcase adalah widget yang pastinya tapi disini bakal kukurangin critical rate nya dan bakal kutambahin critical damage nya oke jadi langsung kita coba ya ini kebersihan lupa ini kebersihan bernet obor sarang Oke udah tiga seratus ribu sesampu sampai sesampu ribu Wow gede juga ya berarti kalau misalnya 160.000 dikali tiga ditambah lagi yang satunya enggak ngekri gue enggak tahu sih demi seharusnya 100ribuan juga tapi enggak sampai 160.000 gitu ya 120.000 mungkin bisa sampai demikian 400.000 ya kalau bisa di showcase tapi memang kalau showcase tuh biasa kita kali ngehit langsung gede gitu demikian tapi kalau siya ini dia demikian itu dipisah-pisah ya dia nggak langsung gitu loh demikian itu oke jadi kira-kira begini untuk build ya si ya emiko ya berarti ini bisa membantu kalian ya untuk ngebuild ya emiko ya kalau misalkan masih ada kebingungan bisa kanya bertanya di kolom komentar ya kalian bisa ngebut bertanya di kolom komentar ya mungkin teman-teman bisa ngejawab dan aku bakal ngecoba ngejawab juga ya kalau misalkan pengen lihat-lihat juga video-video build karakter yang lain ya kalian bisa lihat aja videonya di rekomendasi video di sini ya aku ngebahas lengkap juga full guide juga ya pastinya terima kasih teman-teman semuanya nonton video ini jawab di like yang bisa surga share video ini ke teman-teman kalian ya ingat di situ sangat membantu banget ya untuk perkembangan channel aku ini so sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye sub indo by broth3rmax